oke seperti anda lihat sendiri saya berada di pintu masuk atau gerbang masuk di pantai untuk menghanti ya ini tiketnya Rp20.000 satu orang ya mungkin naik biasanya Rp10.000 15.000 dan saya sama istri berarti Rp40.000 dan anak saya tidak dihitung karena umur tiga tahun ya seperti anda lihat sendiri juga ini sangat patut sekali karena ini betul-betul eh sudah normal Indonesia ya tidak Corona-corona lagi jadi mungkin mudik juga banyak dari Jakarta jadi pengunjung wisata ini hampir penuh dan macet termasuknya mobil ini yang bikin susah ya tidak mungkin juga ya saya lihat juga diberitakan banyak wisata-wisata yang tiga hari setelah lebaran ini pasti macet ya banyak berita juga jalan utamanya macet juga banyak ini termasuk saya juga ini sangat males untuk selap sulit juga ya bukit ini hampir dekat ya kurang lebih empat atau tiga meter lagi sudah nyampe lokasi tapi ini itu sungguh macet ya kita harus mengerem juga harus naik turun juga harus hati-hati ya Oke mungkin saya skip dulu video ini biar tidak kelamaan nunggunya Alhamdulillah ya kita sudah nyampe di parkiran paling atas ya kita duduk dulu makan duluan lapar makan pop mie es maupun kopi ya untuk mengganjal dari perjalanan ya kita lihat sendiri saya juga kita lagi jalan-jalan lihat di pinggiran pantai di gardu-gardu termasuk ini di namanya lembah menguneng ya kita tidak bisa melihat apa-apa karena malam ya hanya bisa terdengar obat kita seberang lihat keseberang pun tidak melihat apa-apa tidak bisa melihat pemandangan karena laut ya tidak kelihatan ya iya guys kita di dalam tenda karena kita kehabisan pelinapan jadi kita harus nyewam tenda untuk tidur ya karena liburan kali ini benar-benar gila pengunjungnya benar-benar gila macet parah karena mungkin sudah Indonesia sudah kembali normal jadi yang pada mudik ya pada mudik jelas pada pulang lebih banyak penduduk dari Jakarta ya karena tidak jaman Corona lagi jadi mungkin semua wisata juga pasti yang wisata terkenal juga pasti macet seperti ini terima kasih 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 Angkutan gratis ya, bolak-balik untuk menjelajahi sebuah wilayah Pangate. Jadi kita juga lagi melalui angkutan gratis, bolak-balik untuk menjelajahi sebuah bagian wisata Pangate ini. Termasuknya yang bisa berpain air dan di lokasi serbri yang tidak bisa berpain air atau bahaya obak yang tepi-tepinya. Jadi disini ya tempat buruk. Udah kan Pak Sokot lho. Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita main air mandi-mandi air di pantai, kita waktunya kembali lagi ke tempat awal. Pastinya seperti ini keadaan mengantri di halte satel Odong-Odong ini untuk kembali ke tempat awal parkiran wisata. Kita juga mungkin sudah menikmati semua bagian wisata dan ada yang tidak direkam karena jalan-jalan pakai kaki, makan siang juga udah. Mungkin kita juga akan pulang, selesai. Saya juga pamit dan udur diri dari video ini. Semoga kalian semua sudah tahu dan menjadi pandangan untuk tujuan perwisata, rekreasi, sama keluarga selanjutnya. Saya pamit udur diri. Saya Aditya Sumpul Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.